Siap Hi guys Hari ini gue akan melakukan sesuatu yang sangat berbeda Gue adalah fans berat Fitra Eri Dia adalah seorang free viewer mobil Free viewer otomotif lah ya Nah, gue bukan Definitely Tapi ada satu hal yang membuat gue merasa harus melakukan hal ini Jadi ceritanya Hari ini gue dapat kesempatan untuk mencoba sebuah motor yang sangat spesial Kita lihat Ini dia Jadi motor ini Ya Setau gue motor ini namanya adalah Honda Super Cup Disini tulisannya cuma Super Walaupun ini juga udah copot Coba kita lihat yang sebelah sini ya Siapa tau masih ada Nah, ini dia Super 800 Tapi kenapa ya? Orang bilangnya Super Cup Ada yang tau gak kenapa? Boleh komen mungkin di bawah Jadi, kondisi motor ini Jadi, kondisi motor ini Satu kata mungkin ya Jalan Jalan seperti apa itu gak penting Yang penting kata si Oh iya, jadi ceritanya hari ini gue tuh Motor gue masukin bengkel Ke bengkel langganan And then Tapi, gue banyak keperluan Jadi, gue bilang sama si Enci Enci, pinjem motor dong Oh, pake motor yang ini gak apa-apa Oh, gak apa-apa Dan ternyata Waktu gue berusaha nyalain itu Gak bisa Gak tau Lama banget Gue sampe pegel Stutter-stutter Tapi gak nyala-nyala Tapi akhirnya Nyala Dan Yaudah Gue berhasil melakukan beberapa pekerjaan Yang harusnya gue kerjakan Dengan motor ini Dan Ya, mari kita mulai review aja Kita review eksteriornya dulu ya Eh Oke Jadi, motor ini Dalam kondisi yang Jadi, mungkin ini kalau Spionnya Apa? Sennya ini Mungkin keliatannya kayak orang sedih gitu Jadi, turun Apa? Gini gitu Gitu ya Nah Terus, ini udah di-repad Karena mungkin Mau lepas ininya Terus, tapi Satu-satunya yang paling bagus Dari motor ini tuh Kayaknya plat nomernya Jadi, plat nomernya tuh Baru gitu Tuh Baru diperpanjang nih kayaknya 0624 Berarti kan Baru bulan Juni kemarin Ini diperpanjang nih Nah, ini yang paling bagus Sisanya ya gitu Sangat-sangat Apa ya How should I say this Dibilang old school Udah bukan old lagi Karena banyak old school Tapi keren Ini Mengeraskan Gitu ya Oke Ini gripnya Ada grip tambahannya ini Ya, itulah Terus, pionnya ini Nggak bisa lihat apa-apa Sini catnya Bagi Anda Penyuka originalitas Dijamin ini original Walaupun ya begini warnanya Terus, joknya Ya, ini Ini harusnya jok Jaman dulu ini Empuk Tapi nggak tau kenapa Ini keras Mungkin Udah ditembel-tembel Nggak tau berapa kali Terus Ini Ya Ya gitu deh Terus ini Olinya bocor semua Kemana-mana Terus ini Nah Ini adalah Gue pikir tadinya Ini tuh apa Belanjaan Nggak Ini tuh Jas hujan Sekarang musim hujan Jadi itu sangat penting Terus ini Nggak tau ini Ditutupin apa Nggak jelas Tapi ini yang pasti Ini sangat fungsional Karena katanya Dipakai untuk Yaitu untuk belanja Untuk ke bank Mungkin kayaknya Kalau Bawa motor gini Ke bank pun Ngambil uang 1 miliar Nggak akan ada yang mau Nyegat kali ya Saking jeleknya Motornya yang Ah pasti Nggak akan punya duit Oke Terus ini Demetri udah nggak ada Ini Ya gitu deh Terus Ini pengunci bagasinya Juga udah nggak ada Jadi pake ini Jadi kalau mau buka Buka bagasi Tinggal gini Nah Ini Punya embok Siapa nggak tau Sini Oh Ada helmet holder Ternyata Luar biasa ini Sini tanki bensinnya Coba kita lihat Ya Ada bensinnya ya Karena tadi Abis gue beliin Karena Tadinya Gue pikir Lihat Nah Ini Ini indikatornya Ini Bagus banget ini Nggak kelihatan apa-apa Kalaupun ini dalamnya jalan Dan ini udah nggak Ini udah nggak jalan Cuma Cuma kalaupun jalan Nggak kelihatan apa-apa Karena kacanya udah pecah Terus Kalau kalian lihat Disini Ini Indikatornya menunjukkan Setengah lebih Dan gue Gue tertipu tadi Dan Mogok Gue harus dorong Di tanjakan yang berat banget Ngerjain anak gue Yang umur 5 tahun Tapi untungnya dia kuat Nggak pingsan Terus Terus Ini mati Ini nyala Tapi kalaupun mesti Coba kita starter Susah Susah Nah Suara ini gitu Jadi Kalaupun Pasti motor ini Sangat Sangat bisa dipakai Terus Oh ya Tadi gue udah coba Akselerasinya Jadi digaspol Dari awal itu Ya Sama aja Kayak kalau nggak digas gitu Jadi Digas itu Ya harus tunggu Kapan motornya mau maju Kita nggak bisa Perintahin motornya maju Semau kita Oke Kita sekarang coba ya Kita coba jalan Dengan motor ini Ya Ya Diginya cuma 3 Banyak bunyi besi-besi Yang udah Beradu Nggak tahu apa itu Oke Kita Lucunya Suspensi depan motor ini Itu Gue lupa namanya apa Mungkin Boleh komen di bawah Yang tahu Itu Kalau di rem Motornya malah naik Jadi Bukan ke bawah Tapi malah Nah Nih Coba ya Kita lihatnya dari Mungkin kalian bisa lihat Gue rem ya Iya Itu motornya malah Itu Itu nggak gue goeng-goeng Itu cuma gue rem Tapi hasilnya jadi kayak gitu Remnya tuh Bikin motornya Ya gitu deh Ini penting sekali hari Oke Sekarang Akhirnya itu Si hand gripnya Lepas Yang satunya itu Tapi apa Kayaknya kita biarin aja Ya mati lagi Oke Ini nggak ada penunjuk giginya Ini apakah netral Atau 5 4 3 2 1 Ini cuma Cuma 3 By the way Kita ambil ya Karena Biar bagaimanapun Kita harus mengembalikan motor ini Dalam kondisi Seperti pada saat dipinjam Ini yang lepas Tambah lagi disini Ayo kita berlangsung Aduh Biasanya Motor Honda jaman siling Itu untuk Tapi Nggak tau kenapa Ini keras banget Jadi sama sekali Tidak Nyaman Tapi Yang paling Bagus dari motor ini Selain platformernya Tadi adalah remnya Rem belakangnya tuh Pakem banget Dan Tapi sayangnya Karena Waktu kita ngeram itu Bobot pindah ke depan Jadi pasti ngesot Jadi bahaya sekali Jadi sebaiknya memang Yaudah Jalannya pelan aja Jadi kalau motor ini memang Nggak bisa ngebut Itu demi keselamatan Anda sendiri Oke Sekian review gue Untuk Apa namanya Honda Super Cup 800 tahun berapa ini Gue nggak tau Mungkin ada yang komen juga Di bawah Oh iya gue tuh pengen liat Nilai pajaknya Sebenernya Coba kita periksa By the way Thank you buat tante Yang udah minjemin Ini Biar bagaimanapun Ini sangat berjasa Untuk Hari ini Apa Gue bisa melakukan Beberapa pekerjaan Yang tertunda Coba kita lihat Nilai pajaknya Susah banget Nilai pajaknya adalah Oh Oke Motornya ini Aduh Gue Gue bacain aja ya Astrea Star Oh Ini tuh namanya Astrea Star Bener gitu Astrea Star C86 Cup Tahun 82 Nilai pajak Oh mahal juga ya Hah Sebentar PKB nya 33.300 SWDKLLJ 35.000 Jadi total pajak motor ini Hanya 68.300 Untuk setahun Luar biasa Murah banget Keren Luar biasa Dan ini memang Masih atas nama Si tantenya Dia tantenya itu Apa Punya bengkel Yang sangat old fashion Dan itu langganan gue Karena dia sangat jujur Dan montir-montirnya itu Setia banget Itu Adanya di jalan kebon kawung Oke guys Thank you so much for watching Kita ketemu di Review berikutnya Gue akan coba mereview Beberapa kendaraan gue sendiri Atau beberapa kendaraan Pinjeman Sekitar Yang lucu-lucu See you guys Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton